Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Merapi Flasher disini Kali ini saya kedatangan handphone Samsung A10s tidak bisa dihidupkan Ini kata usernya hanya proses upgrade ya Ini Samsung apa ini kelihatan gak ya ini SM A107 Handphone Samsung Galaxy A10s Karena proses pembaruan perangkat lunak tiba-tiba terhenti dan mati Kasus Samsung-Samsung seperti ini ya Pembaruan perangkat lunak ini pembaruan otak Jadi lewat wifi ternyata mungkin gak sepenuhnya baterainya penuh Ataupun file-nya yang gak komplit ya Kemungkinan gagal di tengah jalan dan alhasil handphone-nya break atau mati ya seperti itu Oke lanjut kita akan cek untuk Samsung Galaxy A107 itu Samsung Galaxy A10s Dan chipsetnya Mediatek Ya kalau teman-teman dapati handphone Samsung dengan Mediatek Itu bisa kita coba ya dengan cara ini Kita akan coba info dulu Read info dulu Apakah CPU dan powernya masih terdeteksi dengan baik Kita akan coba hubungkan kedua tombol volume kita hubungkan semuanya Apakah handphone bisa terdeteksi dengan baik atau tidaknya Kita coba tunggu Oke handphone-nya sudah terdeteksi Mediatek port.com ya di device manager Informasi untuk perangkat lunaknya juga terdeteksi di UMT Mediatek Jadi kalaupun teman-teman gak ada UMT juga gak masalah Pastikan untuk Mediatek terdeteksi di device manager Ini firmware yang terdeteksi di handphone-nya Perangkat lunak yang terdeteksi ini firmware yang masih terinstall di handphone-nya Karena ini handphone-nya mati tapi di kompot masih terdeteksi berarti bisa dipastikan Sebenarnya ini handphone ini dalam keadaan aman ya Hanya saja break karena software-nya bermasalah Oke lanjut kita akan masuk ke semfimber.com Kita masukkan A107F Untuk regional Indonesia Tadi saya sudah cek di UMT ya Regional Indonesia XID Binary-binary berapa ini? Binary 8 ya Jadi teman-teman bisa cek di samfimber Untuk binari terbaru ini Binary 8 dengan firmware terbaru Regional Indonesia bisa kita unduh Saya akan coba cek terlebih dahulu di PC Apakah firmware-nya sudah saya miliki Oke ternyata sudah ya Untuk Android 10 dan Android 11 sudah saya download Jadi kemungkinan besar bisa saya timpa ini nanti Saya akan coba untuk flashing menggunakan firmware terbaru Sedangkan firmware bawaannya saya coba kopikan Ini saya juga belum memiliki untuk firmware bawaannya Coba saya cek dulu Oke disini untuk firmware perangkat lunak di handphone itu sendiri Itu masih ada tingkatan di atasnya ya Jadi saya rasa saya bisa untuk mencoba flashing di tingkat atasnya lagi Di binari 8 ya Oke lanjut Bila mana kita sudah mengunduh Kita pastikan terlebih dahulu untuk mengekstraknya Dan kita akan temukan file pecah seperti ini Kita membutuhkan file csc ya Dan saya gunakan untuk MediaTek Apa ini Out Bypass Tool versi 30 Ya klik kanan run as administrator Ini hanya 15 MB sendiri Tapi Mantap ya ini Bisa untuk mengekstrak File dari Samsung menjadi scatter ya Oke jadi untuk teman-teman yang memiliki kasus MediaTek Samsung itu bisa Lakukan cara ini Kita cari SMA 107 Dan kita akan coba untuk ekstrak file dari Samsungnya Csc ini Csc dari SMA 107 Binary sudah Kita pastikan binari 8 Dan sedang mengekstrak ya Nanti akan kita dapati File scatter Jadi file yang bisa untuk Smartphone flash tool Ataupun UV MediaTek flash toolnya Bisa kita gunakan Tanpa menggunakan Ordin lagi Kita tunggu untuk MTK Out Bypass toolnya Bekerja ya Untuk proses Pengekstrakan Filenya Jadi yang kita masukkan Hanya file Csc nya saja SMA 107 Dengan Android versi 11 Ada Keterangan firmware Unpack ya Dan disini Ada file scatter Nanti Bisa kita Flashing Menggunakan SP flash tool MediaTek Ataupun Menggunakan UV Ataupun yang lain Terserah teman-teman Untuk flash tool MediaTek nya Pake apa Jadi Seperti itu ya teman-teman Bila mana Temukan Handphone Samsung MediaTek Tipe apapun itu Bisa menggunakan MTK Out Bypass tool Dan kita Bisa mengekstrak File Csc Dari MD5 Odin Menjadi File scatter Biar Bisa kita Gunakan Untuk Flashing Tanpa Menggunakan Odin Flash tool Ekstrak nya Sudah berhasil File nya Seperti ini MTK nya Scatter nya Sudah Bisa kita Temukan Lanjut Kita akan Copy Alamat Folder nya Ini Saya akan Coba Untuk Buka UV Android Toolbox Klik Kanan Run as Administrator Kita akan Masuk Ke Tab MediaTek Oke kita Coba Masukkan File scatter Untuk Brand nya Brand Samsung Platform MediaTek Bisa kita Disable out Juga Menggunakan MTK Out Bypass Tool Dan Seperti apa Prosesnya Apakah Handphone Ini Akan Hidup Kembali Atau Tidaknya Yang penting Teman Teman Bisa Untuk Pengekstrakan Menggunakan MTK Out Bypass Tool Dan Untuk Kasus Kali Ini Sampai Disini Dulu Proses Pengekstrakan Sudah Berhasil File CSC Berubah Menjadi Scatter Tinggal Kita Teman Teman Ini IMMC Yang Disupport Karena Scatternya Sudah Kita Dapati Nantikan Tutorial Selanjutnya Semoga Handphone Ini Akan Bangkit Dari Kematian Wassalamualaikum Wr Wb Mantap